Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru. Judulnya, jujur gue gak tau cara bacanya sih. Terus gue udah coba cari-cari di trailer atau di perilisannya. Tapi gak ada sama sekali yang menyebutkan judul game ini. Hurufnya tuh O sama U ya. Lagunya akustikan gini. Enak juga. Ya, judulnya ini gue gak tau cara bacanya gue ada. Tapi mungkin gue bacanya O atau OU. Gak tau deh. Tapi gue kayak pengen ngomongnya O. Kalau nanti selama perjalanan gue menemukan cara baca dari game ini. Bakalan gue ubah selanjutnya ya. Ya, game ini tuh baru rilis kemarin itu tanggal 31 Agustus 2023. Gue gak tau kapan uploadnya game ini. Dan kenapa gue beli game ini? Karena gue liat art style-nya itu cantik ya. Jadi gue penasaran, pengen coba. Soalnya gue cari-cari sih gak banyak info tentang game ini. Jadi apa salahnya gue coba. Meskipun harganya juga termasuk mahal ya. Tapi ya kita liat aja nanti worth it atau enggak. Seperti biasa gue mainnya di Nintendo Switch. Game ini tuh gue belum tau juga rilisnya infonya dimana aja. Tapi gue mainnya di Nintendo Switch. Terus juga di Steam ada sih. Dan yang lainnya gue kurang paham sebenernya. Sorry banget kalau misalkan gue gak terlalu banyak riset. Soalnya emang informasi itu kayak dikit banget gitu loh. Ya, kita coba aja gamenya. Apakah dengan harganya, dengan art style-nya. Dan nanti dengan gameplay-nya dan juga ceritanya. Apakah semuanya itu layak untuk dimainkan atau dibeli? Kalau dari musiknya ini sih gue udah serep ya. Kayaknya sih ini tipe-tipe game yang chilling gitu ya. Ya udah, kita langsung masuk ke game-nya aja ya. Yuk. Oke, kita cek setting-nya dulu. Bahasanya ada dua ya. Inggris sama Jepang. Dari yang gue liat trailer-nya tuh ada yang pake bahasa Jepang. Tapi kayaknya ini gak mungkin dah. Gak mungkin, maksudnya gak mungkin gue pake. Soalnya gue gak gitu, gue gak bisa baca kanji dan sebagainya. Kita pake Inggris aja ya. New games. Gak tau itu continue tiba-tiba ada. Udah dari awal ada. Padahal gue belum pernah main game ini sih. Apa nih? O, O, U, O, U. O. O aja lah gue. Eh, ada bahasa apa nih bawahnya? Oh, ini gue liat nih di trailer. By the way, gue pake kaosnya warna gak terlalu oran-oran banget ya. Soalnya gue gak punya ternyata. Tadinya gue pengen pake kaos warna oran. Ternyata gue gak tau lupa taruhnya dimana kaosnya. Hei, apa yang kamu lakukan di bawah situ? Eh, berbaring di situ. Bermain Ovella. Ovelya. Ovelya apa tuh? Zari namanya. Buset, ini mata karakternya kosong banget ya. Gue yakin kamu bukan orange? Hah, maksudnya apa? Siapa kamu? Siapa nama kamu? Art style-nya sih oke ya. Apa? Karakter utama sama si karakter ininya yang bawa warna. Terus sisanya tuh Sevilla gitu ya. Kamu gak punya nama dan gak bisa ngomong. Aku pernah liat orange yang lebih baik daripada kamu. Orange? Orange-nya apa sih maksudnya? Gak mungkin jeruk dong. Disini bukan tempat untuk membuang-buang waktu loh. Kita bakal ditanyain soal Southdates. Akan datang dan memangsa kita. Southdates ya betul. Ayo ikuti aku. Kita bakal pergi ke Forest of Construction. Mungkin kita bisa mencari tau siapakah kamu sebenarnya. Oke. Ayo jalan. Itu satu hal yang kamu harus lakukan sendiri. Kamu bisa jalan kan? Oke. Jalan-nya slow banget ya. Bagus. Seperti kamu bisa jalan lah paling gak. Ngomong-ngomong ketika aku bilang tentang orange itu. Itu semua adalah lucon aja. Kamu harusnya tertawa. Oh. Maksudnya karena dia pakai baju orange. Dibilangnya orange gitu. Ah. Taulah. Kamu bebas kok mau ngapain aja. Aku gak bakal memaksa. Yah. Kita tetap harus ke Forest of Construction. Kita bakalan punya waktu ngobrol disana sih. Oh. Bisa lari. Apa nih? Oke. Oh iya. Gue bisa lari. Lupa gue. Ngomong apa yang ada di tas kamu? Itu tas yang ada di bahu kamu. Apa itu? Sticky note. Karena kamu gak bahagia-bahagia banget ya. Mungkin naruh sticky situ di barang kamu. Bakalan jadi ide yang bagus. Seperti kamu pengen nginget pohon itu. Jadi taruh aja sticky-nya disitu. Skitty. Ngapain sih? Oh. Nice. Oke. Ya orang harus ada cara untuk melestarikan pikirannya kayak gitu. Kalau enggak mereka bakalan kehilangan dirinya. Aku gak bilang ya. Kamu harus nutupin semuanya tuh pake sticky. Mungkin hal-hal yang kamu anggap aneh atau menarik aja. Jalan buntu. Jalan buntu. Memang harusnya kayak gini sih. Tapi buntu takut tuh menunjukkan jalan ke situ. Jadi caranya harus kita menyelam langsung ke dalam air aja. Ini gak apa-apa kah? Ada api ya gitu. Kok gue kayak kurang srek ya sama gamenya. Tuh udah gue coba dulu. Tiba-tiba gue rada males sama gamenya. Dia bisa nyalain apinya langsung gitu ya. Kalau si Charmander gitu kan. Kalau apinya mati dia ikutan mati kan ya. Kalau gak salah. Bukan mati deh. Gak langsung mati maksudnya. Tapi kayak melemah dulu gitu. Saudet spekter. Oke. Mereka ngikutin bau kita ya ternyata. Secara art style-nya sih bagus ya. Musiknya juga oke. Another dead end lagi. Ayo. Kita. Eh. Apa tuh? Ada poin-poin. Kayak kart-kartnya gitu. Oke. Oke. Kenapa ya? Gue kayak agak males mainin game ini. Padahal gue liat di trailer. Sepertinya menarik. Apakah karena itu makanya gak ada yang nge-review? Padahal ini game baru loh. Throw wing aim. Throw oke. Widi. Boss eye. Nice one. Ada apa tuh? Diff'rent stickies. Oke. Gue gak tau sih fungsinya buat apa gitu. Yaudah lah. Kita coba dulu. Slow paste banget ya ini ya. Supposed to be chill sih. Animasinya sih bagus ya. Next aja dulu. Gue gak ngerti. Belum dapat serunya gue. Belum dapat menarik ya gitu. Masih. Boring sih. Oh jadi kita gak bisa menyelam langsung ke laut ya. Jadi kita mesti cari air yang jauh lebih tenang gitu lah. Bulannya hijau. Terlalu dangkal. Serem amat deh bolanya hijau gini. Artis sih cantik ya. Shooting stars dimana? Oh itu dia. Yes. Aduh itu ekornya kena tas itu. Kebakar weh. Oh karena pasang ya. Oke oke. Kenapa harus lewat situ? Oke gue jadi. Oke next page. Sorry gue rada males ngerjemahin. Kayak gak tau kenapa. Tapi kenapa dia tiap kali diving itu. Wah siapa tuh? Kembar. Mirip. Kamu suka buku. Asli ini anak kenapa ya? Pandangannya kosong banget. Emang sengaja dibuat gitu kah? Atau ada sesuatu? Kayaknya ini salah satu tugasnya juga untuk melengkapi vocab kayaknya sih. Gue gak tau sih istilahnya apa. Tadi kan ada, udah ada tree. Terus ini ada books. Ini apa? Bedroom. Gue kira orang tadi tuh. Tapi boneka ya? Iya matanya. Tapi matanya sama-sama kosong sih. Boleh dong di A. Kok gak bisa sih? Gak adil. Rubia. Better leave it alone. Lalu apa nih? Oh ini yang ada di trailer juga nih. Layor... Layorona ya. Kalau gak salah cara baca ya. Ini ada misterinya. Ada apanya ya? Gue lupa. Ada filmnya ya. Tentang... Hantu-hantu gitu. Enggak gak salah. Eh. Gue bisa ganti bahasa gak sih? Eh tapi gak ada... Voice over-nya juga ya. Itu yang sebelah kiri udah ada genangan air tuh. Bisa lempar gak? Eh bisa loh. Terus apa? Terus apa? Eh? Kok bisa hilang? Hah? Kok gak bisa gerak gue? Hah? Salah kah gue? Oke. Next page. Gak tau ini udah... Gak tau ini udah... Hampir setengah perjalanan sih. Apakah kalau itunya abis... Kita juga... Bakalan... Kelar mainnya? Aduh... Kepencet. Sorry. Gue agak-agak males sih main game yang... Pace-nya lambat banget gini. Jalan ya. Terus... Proses ngobrol ini itunya. Kok kan kayak... Dia kayak animasinya itu... 0,25 kali ya. Kok slow mo banget gitu. Mau ngobrol harus nengok dulu. Kok kayak gue lebih banyaknya hate ya? Gue cek di Steam sih banyak yang bilang bagus ya. Gue gak tau sih ini ceritanya berguna atau enggak. No, no. Dead end lagi. Oke. Kita coba... Pecahain botol kali. Soalnya botolnya berwarna. Tapi kan di bawah itu air tuh. Animasinya... Begitu amat ya. Baru nyala. Tadi yang sebelah sana... Yang sebelumnya katanya terlalu dangkal. Ini kurang dangkal apa coba? Gue gak tau sih ini... Mereka... Waktu di... Waktu gue liat di trailer itu kan pake bahasa Jepang ya. Tapi kok disini kayak bahasa apa ya? Perancis? Bahasa-bahasa gitu deh. Musiknya juga. Tuh. Mengapa mereka kabur? Kenapa mereka kabur? Saudis itu siapa sih? Oh ini. Balbasaur ya? Yang itu Charmander yang ini... Balbasaur. Lari. Udah tau gue. Ya ampun. Dive lagi. Dive lagi. Hah? Kenapa kerjaan kita begini mulu ya? Tempat yang sangat menyedihkan. Kenapa? Ada satu game Indonesia yang... Vibe-nya mirip kayak gini sih. Ada di channel gue juga. Tapi gue mau ngedit mager gue. Karena feel-nya sama kayak gini. Sorry-sorry banget ya. Oke. Eh, apa sih? Kayak apa itu? Gerakannya slow-mo banget deh. Bird call, whistle. When you blow, you call. Terus, cara manggilnya gimana? Ganti item gimana? Cara pake gimana? Sumpah masa gue. Kaya apa itu? Nga tau ba? Masa gue? Stuck sih? Yang gue pikir switch tuh yang ini nih. Yang di bawah ini. Aduh, gerakannya slow banget sumpah. Benci gue. Tuh, tapi... Nggak bisa. Satu-satu yang bisa ditembak? Ini doang sih. bisa ditembak. Ya,갖. Entendetemi petroleum. Empineng. Oke Ternyata sistem puzzle-nya kayak gini Mau kemana kita? Emang ada airnya? Wow Oke Gue baca-baca di Google Belum ada yang review game ini kayaknya Atau gue kelewat ya Atau ini game lama? Tapi baru rilisnya kemarin tuh Oke game gak bisa buat anak-anak juga deh Baru aja kering Masuk lagi nih Ini udah lebih dari setengah part loh Kita coba ya abisin deh Gue cuman suka style-nya sih Eh Atau emang gak bisa? Gak bisa Oh itu sun yang gue tembak Bentar ini apa nih? Oh itu ada skitis lagi gue Stikis Ini gak bisa ditembak si skarapnya Pokoknya ini Nembak-nembakin aja ya Nggak tau ini Fungsinya untuk menambah vocab kita kah? Baru main setengah jam udah pegel gue Apa ini cerita sedih-sedihan tuh? Siapa kah dia? Ibunya? Oh bener Oh bukan dia yang bikin Mamaya sedih kok Yang mirip sama kita kah? Yang bajunya beda tadi? Apa sih ini game? Kerjaannya Atau ada yang gue lewatkan? Soalnya Soalnya gak enak banget Sumpah Tim light Tim light Apa tuh? ah betul, berangkas oh, gue pengen nembak yang itu padahal jadi kalau kita nembak, itu gak bisa sambil jalan itu gak bisa oh, berangkas apakah itu 2, 4, 6, 8 angka genap semua hin apa hin ya apa hin ya sumpah kok gue jadi bego ya co2 apa kita mau coba-coba aja must be hint to the combination oh, oke oke jumlah kakinya 284 spanner dong ini game buat anak kecil wah, kalau game buat anak kecil buah gak bisa comment lalu gimana-gimana banget ukrainia gue takutnya kalau berhentiin gue males lanjutin eh, jalan ternyata apa nih Nissan oh ada konsekuensinya kah ini stickiesnya gak bisa habis ya musiknya enak sih cuman kalau diulang mulu kayak gini bosen juga ya jam cliff oke, tinggal sedikit lagi kita bertahan gue gak tau sih kalau kalian ada yang suka sama game kayak gini atau enggak tapi kayaknya gue enggak deh tuh lukisan yang bulan hijau tuh oh buset itu nyamuk gede tuh apa tuh ih kita cuman kerjaannya nyari stickies terus habis itu udah apa itu udah ngerbon terus tas ya oh, kayaknya ini eh, bukan apakah harus berkali-kali di hajar gak ada efek ya nah, 5G nah, 5G satu-satu yang ada air ini atau di panci itu eh kok itu balik lagi kesana ya loh, gak tau gue ya kalau dibilang gue gak menaikin ceritanya banget sih jadi mungkin gue salah gue juga untuk kurang dapet sama game ini kurang klop sama game ini ada apa nih burning stickies bisa jadi senjata oh kita gak ke atas situ sini udah mulang gak kita ya ini game udah kayak slide powerpoint ternyata gue salah disini ternyata lukisannya itu jadi kayak fast travel gitu ya kita mau pergi kemana nah, ini baru next page tadi gue malah kayak yang ini oke, pantesan kalau gak mau gue ngulang situ mulu waduh oke, kita battle eh, kejauhan harus dekat ini kah sumpah geraknya slow mo banget oh, cairan ini merah eh, salah gue pengen ke ini sandwich air apa ini merah ini dulu kita next aja the shark and the whale gak tau gue sih ini kayaknya mereka ada makna pastinya sih kenapa mereka apa pakai filosofi filosofi ini tapi karena gue gak shark ya jadi kayak gak masuk aja gitu diapain ada surat apa itu apa itu oh, ini whale skeleton akhirnya akhirnya tinggal dikit lagi masa tamat sih rugi banget asli ah, ini bonekanya masih kecil dua ya record player record player toilet except other gak Hai apa yang bisa dihancurin ini kayak nanggung gitu loh oke coba aja wuduh tapi tadi dilempar gitu enggak enggak kenapa-napa nih nangis luar air oke filosofi sekali ya filosofi-filosofi Oh my god animasinya lambat-lambat one liter roof uuh 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 selamat menikmati iya iya yang kayak gini dikasih tau yang kayak tadi gak dikasih tau aneh terus gue gagal lagi nah ini page terakhir oh kita baru masuk ke pintu masuk hutannya baru nyampe oh no oh dia yang ngasih nama kita oh karena orange kah lah gue pikir udah kelelar hmm nah ini lagunya gak ada nih tapi gue udah terlanjur bosan siapa nih another you jemini jemina jemina oh iya ini lagu baru oh iya ini lagu baru selamat menikmati selamat menikmati susah ya kalau misalkan udah gak suka dari awal eh tapi ya tapi rakuen aja gue juga gak suka sih awalnya tapi malah jadi game kesayangan gue masih lanjut tapi kok udah gak ada page-page-an lagi ya oh oke kayaknya sampai sini dulu game-nya gue juga gak tau ini ceritanya tentang apa masih belum paham terus juga kayak keinginan main untuk game ini gue juga sangat sedikit sangat kecil gak tau apakah gue akan melanjutkan game-nya atau enggak ya first impression gue ya game ini memang kayaknya ditujukan bukan untuk gue jadi gak cocok sama sekali semuanya entah kenapa gue jatuh cinta waktu liat trailer-nya gue pikir bakalan ada story eh gue gak bisa bilang sih story yang deep pasti ada sih cuman belum nyantel ke gue terus puzzle-nya juga ya gitu aja gak terlalu ribet-ribet banget mungkin emang ini ditujukan buat anak-anak kali ya jadi ya gue gak tau apakah gue akan melanjutkan atau enggak tapi kemungkinan besar sih tidak lagu yang enak cuman karena diulang-ulang terus jadi langsung berasa bosan kayak gitu lah art style-nya sih gue suka banget cuman gerakan animasinya terlalu lambat jadi bikin bete aja lah kalo emang niat ada dan gue baca-baca review lainnya itu bagus misalkan ceritanya yang luar biasa bla 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 lah mungkin akan gue lanjutkan tapi untuk sementara gak dulu sorry banget gitu aja untuk permainan gue di game oh ini bahkan gue sampe sekarang gue juga gak tau cara bacanya kayak gimana kita ketemu di game-game lainnya yang mungkin lebih seru kali ya terima kasih banget yang udah nonton gue seno bye bye sub indo by broth3rmax